Masyarakat Jawa hingga saat ini terkenal karena masih memegang kekuh adat istiadatnya. Salah satunya adalah perhitungan Moton. Moton adalah hari lahir seseorang berdasarkan perhitungan kalender Jawa. Biasanya Moton terdiri dari hari dan pasarannya. Banyak kepercayaan yang dianggung masyarakat Jawa melalui Moton. Seperti dalam melihat karakter atau watak seseorang, menghitung kecocokan jodoh, menentukan hari baik dalam beberapa atas sakral seperti pernikahan, bindahan rumah, atau lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai salah satu jenis Moton, yaitu Moton Rapu Legi. Tapi sebelum itu, silakan klik like, subscribe, dan share channel ini. Semoga channel ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dalam kitab Perimbor, Rapu Legi memiliki jumlah netu yang cukup besar. Jumlah netu Rapu Legi adalah 12. Angka ini berasal dari nilai netu hari Rapu 7 dan nilai netu pasaran legi 5. Dengan demikian, melalui jumlah netu tersebut, kita dapat mengetahui watak rejeki jodoh, kelemahan, kebutungan, kesuksesan, dan masa depan dari Moton tersebut. Berdasarkan Perimbor, Jawa menjelaskan bahwa orang yang lahir Rapu Legi memiliki sifat seperti padungan jagur. Artinya, orang tersebut memiliki watak yang kuat, galak, dan waspada. Mereka juga dikenal memiliki karakter sebagai orang yang menjunjung tinggi falsa pahadu. Kelebihan seseorang pelairan Rapu Legi adalah orangnya berpegang kuat terhadap prinsipnya dan sangat menghormati tata krama. Orang yang lahir nyeri tersebut selalu memegang teguh nilai-nilai kejujuran, serta membenci ketidakadilan, terutama jika menimpa orang terdekatnya. Sedangkan keistimewaan dari kelahiran Rapu Legi dikenal sebagai seorang pribadi yang loyal, sehingga banyak teman dan saudara yang menyayangi karena sifat tersebut. Jenis weton ini juga dikenal memiliki karakter yang mudah bergaul atau supel dan bijaksana. Watak inilah yang menjadikan mereka memiliki banyak teman setia. Selain itu, kelebihan weton ini adalah orang yang memiliki wawasan luas. Mereka juga dapat mengayomi orang lain dan mudah membuat orang lain menyukainya. Kebanyakan dari weton ini juga memiliki sifat nimet. Mereka dapat membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Namun, di sisi lain, ada beberapa karakter buruk dari weton ini. Selain galah, kelemahan weton ini adalah suka membantah dan jika berbuat baik, weton ini selalu mengharap di galah. Kelahiran rabu legi selalu berharap dipuji dan disanjung orang lain. Karena kelemahan inilah terkadang mereka berbohong demi mendapatkan ujian. Selain itu, rabu legi memiliki sifat buruk yang lain yaitu suka mencampuri urusan orang lain. Sehingga kelahiran ini akan masuk pada permasalahan orang lain yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawabnya atau urusannya. Sedangkan dalam hal rezeki atau keuangan, jenis weton ini terbilang baik. Dalam keluarga, kelahiran rabu legi akan membawa pengaruh yang baik. Dengan melihat karakter dan watak dari rabu legi yang supel, maka kelahiran rabu legi cocok bekerja dengan profesi yang berkaitan dengan interaksi bersama orang lain dan berhubungan dengan kehidupan sosial. Contoh pekerjaan tersebut adalah guru, polisi, tentara, pengacara, maupun sebagai memas. Selain dikenal supel, mereka juga dikenal bertanggung jawab dan mengayomi, sehingga cocok dengan profesi-profesi tersebut. Sayangnya, weton ini memiliki beberapa kelemahan yang kurang suka diperintah-perintah oleh orang lain. Mereka juga kurang suka dipaksa. Jika hal tersebut terjadi, maka rabu legi tidak segan mengundurkan diri atau bahkan dipecat karena sering membantah pasan. Mereka juga cocok untuk membuka usaha. Sebab dengan membuka usaha, tidak ada lagi yang memerintah mereka. Dalam hal jago, seseorang yang cocok dengan kelahiran rabu legi adalah orang yang memiliki jumlah nebu 7, 12, dan 17. Dan orang-orang yang memiliki nebu tersebut adalah mereka yang melahir pada seneng kliwon, selosok paeng, selosok wagi, rebu legi, kemis wagi, kemis paeng, satu kliwon, dan minggu pon. Di masa depan, jika rabu lagi bertemu dengan salah satu weton di atas, maka hidup mereka diramal akan bahagia. Pernikahannya akan saling melengkapi kekurangan masing-masing. Seseorang dengan kelahiran weton rebu legi akan lebih mementingkan kedudukan tinggi atau jabatan daripada uang. Kesuksesan di masa depan menurut weton ini dengan kedudukan yang tinggi, sebab kedudukan tinggi akan lebih menghasilkan uang yang banyak, sehingga hal ini menjadi prioritasnya. Rabu Legi dikenal pande mengelola keuangan. Karena memiliki sifat imat, maka weton ini akan mudah mengetahui mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya menjadi keinginan saja. Dengan sifat imat ini, juga pengelolaan keuangan rebu legi terbilang baik. Mereka dipercaya memiliki keberuntungan dengan kesuksesan hidup berkecukupan hingga masa tuanya. Kelahiran rebu legi juga tipikal orang yang mudah merasa cukup dengan apa yang ada dalam mencari uang, juga tidak terlalu keras, apa yang diperoleh akan disyukuri. Itulah tadi sekilas atau raguman yang dapat kami sampaikan mengenai watak jodoh rezeki dan masa depan seseorang yang melahir pada suasa legi. Anda boleh percaya atau tidak, anggap saja ini hanya sebagai pengetahuan. Dan yang paling mutlak, kita sandarkan kepada puhun yang bangsa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.